Intro Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami Kalian Jajat, sebelum kita berdiskusi Kita coba mendengarkan dulu bagaimana Sebetulnya apakah kabinet ini Bersia benar-benar tancap gas, kita sudah terhubung Dengan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center atau SMRC, Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat pagi Pagi mas Mas Jayadi Relak sedikit ya, mulai pertengahan Agustus Itu saya Direktur Lembaga Survei Indonesia, LSD Lembaga Survei Indonesia ya, mohon maaf Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi Katanya Presiden sudah bilang bahwa Sudah mengantongi semua nama menteri Dan latar belakangnya, kata Pak Jokowi, ada 55% Yang Profesional Dan 45% yang dari parpol Atau kalau saya boleh mengatakan 55% bukan kader parpol Begitu, dan 45% Kadar parpol Kalau Anda lihat Ini terlalu dini Tidak mengumumkan Atau memang sebaiknya tunggu saja nanti Oktober Bagaimana? Ya Presiden belum mengumumkan nama-namanya Dan strukturnya kan Jadi menurut saya tidak terlalu dini Jadi Tampaknya Presiden Mau menciptakan arena Karena Masing-masing partai kan Dan orang sudah mulai berharap Si ada pesekian Si partai ada pesekian Partai beda pesekian kan Ya Nah sekarang Karena ada yang bilang Perlu banyak Ada yang bilang Tidak banyak kan gitu Nah banyak itu definisinya berapa Presiden tampaknya memberikan arena Oke boleh banyak Tapi 45% ya Total gitu Kira-kira Oh jadi sudah dari awal Semacam diberikan pagaran begitu ya Pagar-pagarnya begitu ya Iya Jadi jangan berharap Partai yang Misalnya Kalau 45% kan berarti Sekitar 15 orang Atau 16 orang dari Sekitar 15 orang dari partai kan gitu Oh Nah pertanyaan berikutnya kan Dari 16 itu Berapa PDI Berapa Nasdem Dan sebagainya Kan kalau dilihat proporsi Masing-masing sudah bisa ngukur tuh Ya Saya kira Nah tapi pertanyaan Tapi secara umum saya kira Ini 55-45 itu kan Tidak berbeda jauh dengan komposisi yang selama ini ada kan Dari sejak 2004 sampai sekarang begitu Jadi ini Ini satu hal yang Tidak terlalu mengejutkan sebetulnya Dan Presiden dari awal Cukup tegas saya kira Karena ada berbagai Apa namanya Wacana soal Masing-masing Ingin Menteri yang lebih banyak Begitu Oke Mas Jayadi Kalau kita melihat Di masa awal Pemerintahan Jokowi-JK Pada saat Pengumuman Kabinet pertama Itu Terdengar kabar Bahwa ada satu orang Yang sebetulnya Sudah menggunakan Baju putih Tapi kemudian Tidak jadi menteri Karena sekian orang yang lain Mengatakan Tidak setuju Dengan orang ini Nah Dengan cara yang sekarang Sudah disebutkan dari awal begini Drama seperti itu bisa terhindari Tidak Mas Jayadi Seharusnya terhindari Tapi tetap Tidak 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 menutup kemungkinan Tetap ada Kalau presidennya Tidak begitu Tidak yakin Tidak firm dari awal Gitu ya Cuma saya kira kan Suasana Atau konteks Pembentukan kabinet Awal Awal Jokowi JK Itu kan beda dengan sekarang Pada waktu itu kan Hanya Apa namanya Jokowi JK Masih kesulitan Soal dukungan politik Di DPR Karena Kekuatan mereka Cuma 40 persenan Kalau sekarang kan Semua sudah firm Sudah cukup Dukungan politik DPR Jadi tingkat kepercayaan diri Untuk menentukan Nama-nama itu Saya kira Harusnya lebih besar Dan mestinya Kejadian seperti itu Terjadi lagi Kejadian last minute Kom itu Tidak terjadi lagi Kalau Kalau nanti Diumumkan Benar-benar Diumumkan Nama-namanya Dan ada partai yang Merasa tidak sesuai Dengan harapannya Kalau Anda melihat Apakah partai itu Bisa misalnya Menyatakan ketidakpuasannya Dengan frontal Atau bahkan Menarik diri Begitu Atau Kelihatannya Karena kekuatan Pendukung politik Jokowi Maruf Amin Ini begitu kuat Partai-partai akan Tetap menerima Apapun yang diputuskan Seorang Jokowi Bergantung pada Berapa jumlah Partai yang Diakomodasi oleh Jokowi Di dalam Pemerintahan Kedepan Kalau Lima partai Seperti yang ada Sekarang Bisa saja Partai yang Tidak puas Apalagi kalau Partai itu besar Itu bisa saja Dia melakukan Tekanan akhir Di tujung Misalnya dengan Mengancam Menarik diri Kan itu Apa namanya Itu mungkin saja Tapi kalau jumlah Partai yang Diakomodasi Pak Jokowi Lebih dari lima Seperti yang ada Sekarang Maka Peluang partai Untuk menyatakan Ketidakpuasannya Dan mengancam Menarik diri Mungkin Agak lebih kecil Saya kira Karena Pak Jokowi Akan bilang Silahkan Anda keluar Saya masih punya Partai yang lain Kira-kira gitu kan Hitung-hitungannya Jadi Begitu ya Keliatannya ya Jadi menurut saya Kita Jadi ini masih awal Kita belum bisa Dengan Yakin Apa Bahwa Kabinet sudah final Ini kan baru awal Yang paling penting itu Strukturnya Bagaimana Nama-namanya Siapa Dan Berapa partai Yang terlibat Di dalamnya Dan Masing-masing partai Dapat berapa Itu yang Masih Misteri kan Oke Kelihatannya akan Diumumkan Sebelum Dilantik Atau sesudah Dilantik oleh Pak Jokowi Presiden bilang Akan diumumkan Secepatnya kan Iya Nah memang Definisinya Apakah secepatnya Sebelum Oktober Atau Tanggal 21 Oktober Setelah beliau Dilantik Saya kira Kalau sudah ada Itu lebih cepat Lebih baik lah Oh Dan itu tidak Melanggar aturan Apapun ya Tidak ada kan Baru mengumumumkan Dan belum melantik Oke Oke Baik yang bening itu ya Kalau melantik kan Setelah Presiden Dilantik kan gitu Iya Karena kalau mengumumkan Dan melantik sekarang Berarti kan dia jadi kabinet Periode sekarang Bukan cuma depan Itu dia overlapping Baik Kita tunggu sama-sama Karena Ini sangat menarik sekali Dan menjadi pembicaraan Banyak orang Jangan-jangan nanti kita Melihat juga Seorang Jaya Di Hanan Ada masuk di dalam kabinet Begitu kan ya Mas Jaya Di Baik Terima kasih Mas Jaya Di Oke Terima kasih Sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Mas Jaya Di Kita kalau melihat Nama-nama menteri ini Saya terus terang Ingat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya Kan kita Di pemerintahan yang terakhir aja Bukan terakhir Maksud saya yang sedang berlangsung sekarang ini Jokowi Jika Kan kabinet itu Sudah berganti beberapa kali Sudah ada reshuffle beberapa kali Dan Sebetulnya kalau melihat itu Nama-nama yang dari awal itu Jadi akhirnya Tidak menentukan juga Karena di tengah jalan kan tetap dilihat juga Kinerjanya Nah ini kenapa kemudian Harus kelihatannya sedini mungkin Diumumkan Ya Mungkin itu Menurut hemat saya ini Pengalaman dari Yang dulu itu Ya Itu pasti evaluasi Nah tadi Anda sebutkan Ada orang sudah berpake baju putih Sudah ini Nah itu kan pasti Memang ada tarik menarik Di dalam Tadi Pertanyaannya juga Ini kan secepatnya Pak Jokowi akan mengumumkan Tapi kira-kira kapan Tergantung Tarik menariknya Di dalam ini Sudah selesai apa belum Saya kira kan tetap juga Harus ada titik kompromi Di situ Ya Nah Kalau partai-partai semua Betul-betul murni Menyerahkan dan menghormati Hak prerogatif presiden Bahwa itu memang Ada di tangan presiden Presiden yang Punya kuasa Punya wewenang Dan itu Betul-betul memang Tulus Gak ada masalah Tapi persoalannya kan Ya kita ngomong Hak prerogatif Tetapi kan Ya saya harus banyak dong Nah Saya kira Titik komprominya Tetap harus ada Ya Karena kalaupun Kalau tidak tentu Kan juga akan menimbulkan Gejolak Nah Saya ingin mengatakan begini Tadi di awal Saya mengatakan Menteri Ini kan komposis Ini kan Menteri itu kan Jabatan politik Ya Diangkat Ditugaskan Oleh presiden Untuk mengemban Tanggung jawab politik Untuk membantu presiden Kalau Ternyata Di tengah jalan Kok tidak tercape Apa yang menjadi Garis politiknya presiden Baik dia Aspek politiknya Tidak bisa menjelaskan Apalagi Termasuk juga Aspek teknisnya Itu pasti Itu pasti secara politik Presiden akan ambil Tanggung jawab itu Jauh diganti dong Itu boleh-boleh saja Nah pertanyaannya mungkin Kalau komposisinya tadi Anda mengatakan Yang 55% Non-partai Non-partai Yang 45% Kader partai Nah tinggal Dievaluasi saja Dulu tuh yang diganti Yang profesional Atau yang Dari Yang kader partai Kalau artinya kader partai Ya masuk akal Oke sebelum kita Utak-atik nanti Kita harus jadwal dulu Mas Jajat dan Pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Kang Jajat Sebelum kita Membicarakan Apakah Kang Jajat Atau saya masuk Di dalam Nama-nama kami Nanti itu Kita akan coba dengarkan Pendapat masyarakat Kita sudah terhubung Lewat teluran telepon Dengan Pemirsa Metro TV Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Bang Jajat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Tasrik Bagaimana Pak Pendapatan apa Ya yang pertama Saya mengapresiasi Apa yang disampaikan Oleh Pak Jokowi Sudah selesai Menyusun Renjutan kabinet Susunan kabinet Yang kedua Yang kedua Saya berharap Bahwa susunan kabinet Yang sudah disusun Oleh Pak Jokowi Itu Tidak ada yang Mencoba Intervensi Karena Konstitusi kita Mengatur bahwa Presiden Mempunyai hak Perrogatif Menaruh Pembantunya Mengangkat dan Memberhentikan Itu dijamin oleh Undang-Undang Yang ketiga Yang ketiga Kita berharap Kita berharap Bahwa kabinet Yang dibentuk Yang kedua Ini Di samping Perwakilan Atau representasi Daripada Profesional Kemudian Perwakilan Partai Juga harus Memikirkan Bagaimana Perwakilan Seluruh wilayah Yang ada di Republik Itu penting Dan yang ketiga Yang ketiga Mau dia profesional Mau dia Perwakilan Partai Saya berdoa Supaya Pak Jokowi Tidak salah menaruh Pembantunya Di pos Kabinet Atau kementerian Itu Ya mestinya Harus The right man In the right place Menempatkan Seseorang Harus sesuai Ahlinya Jangan sampai Ada yang Nanti Didorong oleh Ketua Umum Partainya Tetapi dia Tidak ahli Di bidangnya Itu akan merugikan Kita semua Oke Itu saja Pak Terima kasih Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Selamat pagi Pak Di belakang Pak Tasrik Ada Pak Rony Di Bekasi Jawa Barat Pak Rony Selamat pagi Pak Selamat pagi Bang Leonat Selamat pagi Kang Jajat Sudara Jat Bagaimana Pak Rony Pendapatan apa Agar kabinet Tancap gas Sama Harapan saya Seperti Pak Tasrik Usman Jadi Harapan saya Sebagai rakyat Nanti kabinet Yang terbentuk Dari Menteri-Menteri Yang Profesional Profesional Dan Proporsional Proporsional Direkt Direkt Seperti Pak Tasrik Usman Sebutkan Yang kedua Jangan Dilayani Orang-orang Yang Minta Jatah Jadi Menteri Pak Jokowi Kebaik Presiden Punya hak Prerogatif Terima kasih Pak Tasrik Usman Terima kasih Tolong Jangan Diangkat Diangkat Jadi Menteri Kecuali Satu Mas Ahaya Setuju Kalau dia Jadi Menteri Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Pak Rony Di Bekasi Jawa Barat Selamat pagi Pak Belakang Pak Rony Ada Pak Bambang Sabtono Di Surakarta Jawa Tengah Pak Bambang Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Pak Bambang Silahkan Pak Pendapatan Agar Kabinet Tancap Gas Untuk mewujudkan Visi Indonesia Kedepan Yang disampaikan oleh Capes Cawapres Jokowi Dan Ma'ruf Amin Ya tentunya Maka Tolong agar Presiden Jokowi Dan Ma'ruf Amin Benar-benar Diberi Kesempatan Yang Sebaik-baiknya Agar beliau Juga benar-benar Bisa memilih Dengan tepat Menteri-menteri Di kabinetnya Kemudian Mas Agar Kabinet Tancap Gas Maka Partai Politik Koalisi Pemerintah Jangan Membebani Presiden Dengan Meminta Jatah Menteri Kemarin Karena Saya juga Mendenar Ada yang Minta 7 Ada yang 8 9 Nah Kalau Seperti ini Ini kan berarti Sudah mendikte Nah Sebaiknya Partai Politik Itu hanya Mereferensi Kira-kira Nama-nama Siapa yang Diajukan ke Presiden Tidak usah Mendikte Kemudian harus Masuk semuanya Sebagai contoh Begini Ada Menteri yang Ahli Di bidang Agama Dakwah Kemudian sudah Meminta Jatah Untuk Masuk Di Menteri BUMN Nah Ini nanti Kan juga Kacau Kalau Seperti itu Aneh sekali Ini masih Banyak sekali Kemudian Yang tidak Punya Basic Apapun Terus kemudian Minta Jatah Di Menteri PU Dan sebagainya Nah Ini artinya Nanti Merusak Tatanan Dan akan Menghambat Kaitannya Dengan Visi Indonesia Kedepan Nah Kemudian Mas Ini Kaitannya Dengan Menteri-menteri Yang Yang sudah Nanti Dipilih Oleh Presiden Kami Hanya Mengingatkan Ini Agar Cepat Beradaptasi Dengan Ritmonya Kinerja Pak Presiden Jokowi Karena Pak Presiden Jokowi Ini Benar-benar Pekerja Keras Kemudian Visioner Kemudian Juga Mengabekan Tekanan-tekanan Dari pihak Manapun Sekali Lagi Mas Sekarang Ini Sebenarnya Kaitannya Dengan Menteri Itu Didefinisikan Ada Tiga Pertama Profesional Yang kedua Dari Partai Politik Yang ketiga Usulan Saya Walaupun Diusulkan Oleh Partai Politik Akan Tetapi Benar-benar Profesional Ini Saya Yakin Akan Mampu Nanti Kabinet Yang Dipuntut Jokowi Untuk 2019 2024 Itu Nanti Benar-benar Bisa Tancap Gas Kalau Seperti Itu Wah Gasnya Kendur Mas Kendur Terima kasih Baik Terima kasih Pak Bambang Di belakang Pak Bambang Ada Pak Soekarwan Di Magelang Jawa Tengah Pak Soekarwan Selamat pagi Pak Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Pak Jajat Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Soekarwan Bagaimana Pak Pendapatannya Pak Begini ya Karena Presiden itu kan Punya hak Perorosiatif Artinya Para Partai Politik Kualisi Boleh Mengusulkan Boleh Tapi Dengan tatatan Harus benar-benar Yang profesional Tapi Nanti Siapapun Yang dipilih Pak Presiden Karena itu Menggunakan hak Perorosiatif Ya Jangan Jangan kecewa Kalau gak kepilih Terus nanti Gak kepilih Ngambut Bahkan Sampai menarik diri Kan sama saja Anak SD Mau minta es krim Tidak diberikan Terus gak masuk sekolah Ngambut Yang kedua Pokoknya Jangan Mengangkat menteri Dari kubunya Oposisi Tegas ini Karena Nanti Tidak ada Alat kontrol Tidak ada Alat penyeimbang Ya Harus tegas aja Walaupun Sekarang Pak Perbo Baikan sama Pak Dokoi Pokoknya Ya Bisnis Bisnis Kerja-kerja Urusan Urusan Pertahan Bersahabat Tetap Bersahabat Tapi Jangan terus Rego pegawung Angkat menteri Dari oposisi Janganlah Harus tegas Dulu Sudah mencati-mati Katanya Terus turut Turang Masif Dan Tendek Bengek Supaya Ada yang tetap Mengontrol Supaya Tetap Ada yang Mengendalikan Atau Mengawasi Pemerintahan Ngontrol Terus yang terakhir Ini Pak Yang terakhir Menteri muda Tidak masalah Yang penting Kinerja Daripada menteri Yang sangat tua Sekali yang Ngomong saja Sudah Geroyok Itu harus Perlu dipertimbangkan Oke Oke Terima kasih Pak Sukarwan Di Magelang Jawa Tengah Menteri muda Tidak apa-apa Yang penting Kinerja Berarti ini ada harapan Juga untuk orang-orang Seumur saya Kita akan bahas Mendapat para pemirsa Selepas tidak Dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Sekarang kembali Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita Tadi ada pemirsa Yang menyatakan Mendukung Kalau kemudian Susunannya Seperti yang dikatakan Presiden Lebih cepat Lebih baik Bahkan tadi ada yang mengatakan Pak Sukarwan ya Usia itu tidak masalah lah Yang penting kinerja Nah tetapi Kalau melihat ini Apakah kemudian Pengumuman ini Akan bisa Memperbaiki keadaan Begitu Atau membuat orang-orang Semakin solid Untuk mendukung Jokowi Maruf Amin Nanti tancap gas Saya ingin terima kasih dulu ya Pak Tasrik Usman Pak Roni Pak Bambang Dan Pak Sukarwan Ya itu Pertanyaan yang memang Perlu dijawab Tentu 100% Tidak Tapi sekurang-kurangnya Tadi yang dijelaskan Mas Jadihanan Itu kan Pemagaran Saya kira Penting juga Jawaban Terhadap Mereka yang Mau mengintervensi Itu kan penting juga Bahwa nama-namanya Belum Itu kan memang Menurut saya Masih dalam Penggodokan Nah Bisa menjawab Itu tentu Sangat bergantung Kalau saya Fokusnya begini Bung Leo Menteri-menteri ini Harus bisa Menerjemahkan Keputusan politik Yang disebut Visi Indonesia Waktu Pak Jokowi Pidato itu Apa itu Ada lima hal Pertama Melanjutkan infrastruktur Kemudian Mereformasi Birokrasi Artinya memang Ada masalah Besar Masih ada masalah Membuka investasi Seluas-luasnya Dan kemudian Apa namanya Penggunaan APBN yang fokus Dan kemudian Sumber daya manusia Infrastrukturnya tentu Membangun sumber daya manusia Yang berkualitas adalah Kesehatan dan pendidikan Nah Dipastikan Nanti Menteri-menteri Entah Komposisinya Terserah berapa Harus bisa Menerjemahkan ini Ya Saya tadi jelaskan juga Aspek politiknya Ini kebijakan Mengangkat menteri Kan politik Kebijakan politik Terus Visi Indonesia Itu kan politik Mau membangun apa Itu kan keputusan politik Tetapi Di aspek teknis Ini menteri-menteri Harus Piawai menjelaskan Karena itu Dua-dua hal itu Penting Dikuasai oleh Seorang menteri Meskipun dia Memang Harus lebih banyak Aspek teknisnya Tetapi dia harus Bisa menjelaskan Kalau tidak Nanti sebentar-bentar Yang menjelaskan Presiden terus Lalu Kan kekuasaan itu Kan harus Didelegasikan Nah harus punya Satu contoh Misalnya ini Bung Leo Kementerian luar negeri Dulu mau Punya kebijakan Mendukung Palestina Meskipun secara Global Orang udah tau lah Secara umum Kita memang Mendukung Palestina Tetapi Seperti apa Itu kemudian Misalnya Kementerian luar negeri Itu mengundang Dari berbagai Elemen masyarakat Kira-kira Kira-kira Seperti apa Yang pas Untuk mendukung Palestina Dalam kondisi yang Kami waktu itu Diundang dari PES Dari ulama Dari masyarakat Aspek politiknya Dijelaskan Tetapi teknisnya Juga Nanti Kementerian luar negeri Yang Apa namanya Membuat sendiri Tadi juga permintaan Atau harapan Dari Pak Roni Bahwa Harus the right man In the right place Jangan kemudian Seseorang yang ahli A Tapi ditaruh di pos Menteri B Karena Dorongan Atau dalam tanda petik Desakan dari Parpol yang mengusungnya Bagaimana itu? Jadi rambu-rambu Tadi Empat atau lima Lima poin itu Menurut saya itu juga Harus Pak Jokowi Jelaskan kepada Partai-partai itu Jadi saya kira Harus menjawab Kalau Anda punya Kemampuan ini Kalau masa Mau jabatan ini Ini kan Mustahil gitu Jadi Orang yang Tepat Pada jabatan yang tepat Itu memang harus Jadi kata kunci Bagaimana dengan Nomenklatur yang baru Tadi Di dalam gambar Itu dilihat Ada Menteri Investasi Katanya Apakah memang Itu sesuatu yang Akan membantu Pergerak Bangsa ini Atau Bagaimana? Ada Menteri Investasi Ada Menteri Mudah saja jawabnya Ini kan lima poin itu Salah satu Jadi membuka investasi Seluas-luasnya Oke Sejauh itu dimungkinkan Oleh undang-undang Tidak melanggar undang-undang Tidak ada masalah Apalagi memang itu Poin investasi Poin yang memang Penting Selama efektif ya Selama efektif Tapi tentu memang Harus di Tadi lagi soal Kemampuan orang itu Memang harus Di luar rata-rata Karena itu kan Jadi poin unggulan Tapi satu lagi Yang di luar Kita bicarakan Jangan lupa Kita itu punya Problem serius Ancaman Disintegrasi Karena itu Menurut saya Orang yang memang Sudah final Atau 100% Kecintanya terhadap Republik ini Jadi itu penting Jangan sampai kemudian Di sebuah kementerian Begitu si A menjabat Loh beberapa tahun kemudian Kok jadi subur Nanti terhadap Republik ini Yang diduga Itu sempat terjadi Nah Itu kan sekarang Muncul Di banyak lembaga Itu kan karena Lalai Atau Jangan-jangan Waktu itu ada unsur Kesengajaan Si menteri itu Di masa-masa yang lalu itu Memang untuk menyuburkan itu Partai politik yang Terutama Tidak ada di Pendukung Jokowi Maruf Amin Kalau nanti Kemudian ternyata Di dalam kabinet Juga tidak ada Yang mereka harus Lakukan apa Partai yang Tidak Oh sekarang koalisi Katakanlah Ya bukan Yang tidak memang Dari awal tidak mendukung Kan ada wacana Bahwa beberapa partai Akan masuk ke kabinet Saya kira justru Kita kan butuh Yang selama ini Kita perbincangkan juga Bahwa kita butuh Eksekutif yang Yang kuat Tetapi juga butuh Kontrol juga Di legislatif yang kuat Dan itu kan dimungkinkan Memang itu Undang-undang Menggaji Membayar Memfasilitasi Supaya negara itu Bagus Jalanya Berkualitas Memang perlu Kontrol Kontrol dari dalam sendiri Yang juga dibiayai oleh negara Nah saya kira Pembagian kekuasaan itu Harusnya ada disitu Kalau dia maksimal Menjalankan fungsi pengawasan Ya Fungsi Apa namanya Budget Fungsi Dan dilantik Karena itu Saya kira Ini kan akan Jadi model juga Kedepan Bahwa ini baik Lebih cepat Itu pengumuman kepada publik Tapi kalau Kalau last second Dipaksa oleh Beberapa orang Untuk berubah Ya ini kan bagian Pengumuman Pak Jokowi Kita akan secepatnya Itu saya kira Bagian dari Memberitahukan kepada Para pendukungnya juga Kita akan secepatnya Ini strategi Ya strategi juga Saya kira Dan Pak Jokowi Saya kira punya cara Bagaimana juga Untuk menjawab Berbagai spekulasi itu Ini salah satunya lah ya Kita serahkan Pak Jokowi Karena kalau kita sudah Percayakan presiden kepada dia Ya kita harus hormati Hak prerogatifnya itu ya Dan harus hormati Betul-betul hormati Jangan cuma omongannya saja Jangan hanya omdo Kalau kata anak sekarang Omong doang Terima kasih Kan Jajat Sudah hadir disini Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa yang tidak kalah penting adalah Kalau susunan kabinet Segera diumumkan Para menteri terpilih Bisa merancang program kerja Sambil menunggu pelantikan Jokowi juga bisa Segera memberi penugasan Dengan target yang terukur Kita berharap Kabinet bisa cepat bekerja Mengatasi segala Ketertinggalan negeri ini Demi mencapai Kesejahteraan rakyat Apalagi Di tengah-tengah Situasi global Yang semakin tidak pasti Saya Leonat Samosir Terima kasih Anda sudah menyaksikan Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton